Selamat menikmati Ada yang fitness seperti Joe, ada yang bicycle seperti Joe, semuanya olahraga kayaknya dijamin oleh Joe deh rasanya sih. Dan itu sangat, orang bilang lari bagus, tapi kesempatan untuk lari di Jakarta juga sangat terbatas, waktu terbatas. Olahraga apa sih yang tepat khususnya? Kita ngomong perempuan dulu deh, karena khususnya perempuan. Pertama frame-nya itu harus tahu bahwa olahraga itu basicnya satu aktivitas aerobik, dua stretching. Aerobik berarti cardio exercise untuk melatih jantung. Ya saya bilangnya aerobik karena sistem ya, aerobik kedua stretching dan ketiga weight training. Kemudian nanti formasinya tinggal pilih apakah olahraga yang kombinasi aerobik-anaerobik seperti sepak bola atau basket atau game exercise gitu. Dia mau melakukan aerobiknya dalam formasi game exercise, nggak apa-apa juga. Nah kemudian baru ntar ketika mau melaksanakan olahraga, perhatikan bahwa mindset kita harus dipikirin. Karena untuk laki-laki dan perempuan beda, tujuan hidupnya beda. Kalau buat perempuan bilangnya mau bakar lemak lebih banyak, ngilangin seluruh kulit. Mau kurus pokoknya dengan cara apapun, pokoknya mau kurus. Yang seminggu bisa turun 5 kilo, itu caranya gimana? Biasanya seperti itu, benar nggak sih? Ada yang dalam waktu 2 jam itu bisa hilang 20 kilo, ada. Itu dipotong kakinya. Dipotong kakinya. Dipotong, itu hilang 20 kilo. Jadi jangan ngomong berat pada, berat lemak gitu. Kalau berat lemak kita... Berat lemak, body fat? Tubuh kita kan terdiri dari tulang, organ dalam, lemak, otot, sama sisa kotoran, sisa pup. Kalau mau yang fantasis cepat, sehat, yang dibuang itu sisa pup nih. Ini bisa dengan metode minum sayuran organik yang hijau, atau colon cleansing dengan hidroterapi. Nah, ini cepat, tapi nggak mengganggu kesehatan. Tapi kalau mau ngilangin lemak, membakar lemak, itu maksimum itu 1 minggu 1 kilo. Nggak boleh lebih dari 1 kilo? Kalau bisa berarti bukan lemak yang dibakar air. Dehidrasi berarti itu. Dehidrasi gitu. Jadi itu bukan cara yang sehat. Makanya kan ketika pengen punya badan itu mau dengan cara yang sehat apa yang tidak sehat. Kalau orang memilih dengan cara apa saja, ya silahkan pakai cara yang sedot lemak juga bisa. Tapi sedot lemak itu tidak membawa kita kesehatan. Kalau yang dibebat-bebat itu dibebat hidupnya semuanya? Itu kan bukan karena menjalankan hidup sehat. Jadi artinya kita tidak tahu bahwa bukan berarti itu mencelakakan juga, jangan dipikirkan seperti itu. Tapi itu bukan bagian dari healthy lifestyle. Nah, kemudian perhatikan bahwa orang di atas 30 tahun itu membutuhkan latihan beban lebih daripada orang di bawah 30 tahun. Jadi kalau di atas 30 tahun justru keharusan, harus melatih beban. Ya, karena di atas 30 tahun itu hormon kita, growth hormone itu turun. Ketika growth hormone turun, masa otot turun. HGH ya? HGH turun. Dada, punggung, bahu, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis turun volumenya. Apa dampaknya? Bentuknya jadi jelek. Mungkin perempuan harus tahu di atas 30 tahun tidak mau latihan otot, bentuknya menjadi kurang indah. Kedua, pergerakan menjadi lebih terganggu. Orang tua di atas 50 tahun yang tidak mau latihan paha, itu akan terisiko sakit lutut. Jadi ketika ada orang sakit lutut, diobati dengan obat anti-inflamasi, ngilangin nyeri, itu baru hanya ngilangin sakitnya doang. Penyebab utamanya otot paha yang mengecil nggak pernah diperbaiki. Padahal obatnya latihan paha. Berarti itu udah benar ya, Joe, ya? Main leg press terus ya, Joe. Main leg press terus ya, Joe. Squat ya. Itu obat. Itu obat. Jadi latihan fitness atau latihan weight training itu buat saya, saya melihatnya bukan lagi sekedar bikin bentuk shape, jadi kayak bodybuilder, lebih dari itu. We talk about health ini sekarang, kita bicara kesehatan. Tapi bicara konsistensi. Balik lagi ya, kalau dikaitkan Joe dengan mindset kamu. Sekarang saya melihat bahwa Joe rajin sekali olahraga. Tiada hari kayaknya tanpa olahraga dalam hidup seorang Johanestay Joe. I can see that from your social media gitu. Jadi kalau saya lihat kamu suka tadinya dengan running, lari. Jadi awalnya waktu yang kita mulai itu, saya bingung kan dari berbagai macam cara. Pilihannya banyak gitu. Terus saya pilih yang ternyaman dulu. Ternyaman saya waktu itu bersepeda. Oh mulai dari sepeda? Ya mulai dari sepeda, cuma kalau sepeda di luar kok dengan Jakarta gitu ya, macet, takut bahaya. Jadi saya melakukan sepeda indoor. Saya latihan dulu, saya sepeda kelas RPM seperti itu. Terus lama-lama-lama-lama, ya kita semakin aktif, semakin aktif. Kemudian saya punya cita-cita menjadi seorang Iron Man. Oke. Boleh se Iron Man mungkin, triathlon. Triathlon itu keberang banget ya. Nah kemudian dari cita-cita itu, dari sepeda, akhirnya saya belajar lari. Oke. Belajar lari, saya berenang. Ya udah, jadi tiga hal itu saya lakukan almost every day. Kemudian ditambah dengan weight training seminggu dua kali. Nah itu... Apa yang kamu rasakan setelah jalankan pola hidup sehat dari makanan, olahraga, kamu dapat instan nggak? Saya kepengen tahu, share apa yang kamu rasakan, feelingnya itu loh setelah hidupnya berubah. Penampilan udah jangan ngomong deh ya. Penampilan kamu saya tahu lah, terus jadi pede, baju semuanya jadi baru, celana terus mengecil. Baru terus. Baru terus ya, baru mengecil semuanya ya. Jadi celana 44, pas 40 udah kendor kan beli lagi, 36 beli lagi. Jadi sebetulnya mahalnya bukan karena makanannya yang mahal, karena beli bajunya terus-terusan. Do you feel good about yourself? Yes, I'm good. Merasa, apa namanya, ringan, nyaman, lebih pede nggak? Jadi pada saat kita itu hidup sehat, makan sehat, otomatis badan kita menjadi positif. Menjadi lebih sehat, dengan olahraga kita lebih sehat, badan menjadi lebih fit, itu mengakibatkan pikiran kita jadi positif juga. Nah dari positif-positif itu semua membawa dampak yang luar biasa. Di mana kita berjalan di mal itu rasanya pede. Jadi dagunya ngangkap gitu ya, naik gitu ya. Terus di kantor juga berasanya, rasanya I'm the fittest man here gitu. Jadi berasanya kayak kita segar, cerah, ceria. Terus pagi-pagi kan yang lain mungkin bangun tidur, udah capek, lesu, siang. Sedangkan saya bangun almost subuh ya, jam 4 pagi. Jam 4 pagi sudah bangun, setengah 5 saya udah di atas sepeda, di rumah gitu. Ada alatnya gitu ya, sepeda indoor gitu. Saya setiap hari 100 kilo sekarang, sepedahan. Jadi begitu jam 7, kita mandi-mandi, jam 8, setengah 8 jalan, jam 8, setengah 9 sampai kantor. Tidurnya jam berapa? Jam 9. Jam 9 kamu tidur, jadi benar-benar kamu menjaga. Jadi tadi bicara stress. Feeling positive, itu stressnya betul-betul sangat minim sekali. Lalu yang kedua, kamu feel so comfortable with yourself. So happy gitu ya, so strong itu rasanya. Badan juga tegak. And you enjoy your job pastinya jadinya ya kan? Jadi menikmati karena kamu sehat. Ya. Dan begitu luar biasa, Dr. Fadon. Aerobik itu, gini, sekarang bicara sama laki-laki ya. Aerobik itu, seperti tadi naik sepeda atau jogging, itu meningkatkan stamina seks buat laki-laki. Jadi orang laki-laki yang tidak mau. Jadi ini predator nih, ini predator. Predator. Jadi kalau orang laki yang tidak mau aerobik, mengandalkan tanda kutip alat bantu berupa obat-obatan, ya resiko aja hati-hati. Kalau orang udah nggak bisa maksimal dia, berarti udah ada yang salah dengan pembuluh darahnya. Bicara yang tadi, hubungan suami istri jadi lebih baik? Baik, baik. Sangar. Sangar ya. Bukan baik, sangar. Sangar ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi memang itu butuh proses semua ya? Ya, jadi tidak ada hal yang instan gitu ya. Kita kerja mau sukses pun, semua merangkak dari bawah. Betul, betul. Jarang sekali orang yang blessed with that one. Kalau kita melihat misalkan contoh banyak idola-idola, seperti Michael Papps, terus kemudian... Motor Phelps yang perenang ya. Kemudian kita punya Aderai, ada pemain sepak bola. Itu semua belajar kan dari kecil. Seorang perenang itu jam 5 pagi udah di kolam perenang. Bang Aderai itu berapa jam dia ada di mesin gym itu dalam sehari. Jadi semuanya butuh proses. Dan kalau kita pelan-pelan, biasanya kan orang kurus itu ada sisa kulit. Selangsing kali lebih cakep ya. Selangsing ya. Selangnya daripada kurus ya. Itu kulit suka kendor gitu katanya ya. Padahal kalau kita pelan-pelan, jadi nggak perlu cepat-cepat. Pelan aja tadi dokter bilang, satu minggu satu kilo. Itu mungkin awal-awal, kalau saya mungkin satu, kalau udah kita jalan dua tahun, satu bulan, satu kilo aja saya udah puji Tuhan gitu. Sudah bagus sekali. Karena tambah lama kan badan adep. Nah tapi kulit itu karena pelan-pelan prosesnya. Jadi dia mengikuti pengecilan semua lemak tadi. Betul. Jadi nggak bergelambir ya. Tidak bergelambir. Itu mungkin salah satu. Kalau saya melihat tujuh tahun yang lalu, fotonya Joe sama sekarang, kamu malah kelihatan lebih muda sekarang dibandingkan dulu. Amin. Bener nggak sih? Ya, I can feel that ya. Karena kan kita naik tangga gitu ya. Dulu ngos-ngosan, capek di seluruh ini. Kita bangun dari sofa aja gitu. Misalkan, Joe tolong dong ambilin air. Namun ya, bro. Udah malam, malas gitu. Tapi sekarang kan, ya kita fit naik tangga ya, ayo. Nggak ada takutnya gitu. Juga aja yang ketat-ketat gitu. Kalau bisa nggak pakai baju. Kalau bisa nggak pakai baju. Jadi, tapi banyak orang yang tanya sama saya gitu. Gimana sih caranya memulainya? Sebetulnya saya males, saya nggak ada waktu, saya bekerja. Sebetulnya simple sekali. Normal life ya. Normal life aja. Jadi cari parkiran mungkin. Kalau kita kan pengennya dekat lift ya. Kalau parkir dekat lift ya. Ini kita parkir rada jauh. Kemudian banyak orang itu jalan-jalan di mall. Begitu nyampe mall, dia jalan-jalan-jalan. Habis itu baru makan. Nah, kalau di saya kebalik. Saya makan dulu. Dari rumah? Habis itu jalan-jalan. Baru kita putup, dia makan di mall maksudnya. Habis nyampe, makan dulu di mall. Terus jalan-jalan. Sudah makan di rumah, sudah kenyang gitu. Makan lagi. Baru dia pakar lagi gitu. Terus abis itu jangan diakhiri sama mau pulang, yuk kita makan lagi dessert. No, pulang ya pulang gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Dan kalau di eskalator, kayaknya kita jalan lah pakai eskalator. Nggak perlu lah lift. Misalnya mau ke sana, yaudah jalanin aja. Atau naik tangga ya? Kayaknya cuci mata seperti itu. Atau ada saya punya teman yang setiap hari ke kantor naik tangga. Atau bike to work. Kan banyak ada komunitas bike to work seperti ini. Itu satu-satu cara-cara untuk beraktifitas, bergerak. Jadi tidak perlu menjalani olahraga yang luar biasa. Tapi cukup bergerak. Orang bilang, saya mesti bangun antrein anak. Ya bangun setengah jam lebih dulu, jalanin kaki aja. Nanti aku juga mau kalian berdua nih, two gentlemen, untuk share tentang biological age dengan chronological age. Bagaimana sih usia tubuh kita yang sebenarnya sesuai dengan umur kalender, sama usia tubuh kita seperti mobil. Saya balik lagi tadi analoginya dengan mobil mesin di dalam tubuh kita. Baik, hidup sehat memang harus dimulai dari kebiasaan hidup sehari-hari. Salah satunya dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Tetap bersama kami di Happy Parenting. Terima kasih telah menonton!